Pemirsa warga digegerkan dengan temuan jasad wanita yang ada di Taman Hutan Raya Pacat, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jasad tersebut ditemukan dengan kondisi sejumlah luka pada area wajah sampai dengan bagian dada korban. Warga digegerkan dengan temuan jasad wanita di Taman Hutan Raya Pacat, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jasad itu pertama kali ditemukan oleh seorang petugas tahura yang sedang berpatroli di pagi hari. Jasad itu ditemukan dengan kondisi mengenaskan yakni dengan sejumlah luka pada area wajah sampai dada korban. Teman saya, Pak Suyedno itu kan lagi patroli rutinan. Nah, terus dia itu ngopi di sebelah jalan ini dan lihat mayat. Terus dia itu turun cari sinyal, terus ketemu saya di bawah untuk menghubungi teman-teman yang lain. Baru kita datang ke sini sama-sama berdua. Itu jenis kelaminnya, Pak? Perempuan. Perempuan dalam kondisi terungkup atau gimana? Terlentang. Terlentang itu dibungkus enggak? Enggak. Menangkapi hal tersebut, polisi pun langsung bergerak cepat dengan melakukan olah TKP dan melakukan proses otopsi pada jasad korban. Tidak bernyawa ya, nanti kita cek lagi, karena nanti lebih jelasnya dokter yang menyerahkan. Ada lagi perempuan? Mayatnya korban. Hanya korbannya perempuan. Polisi hingga kini masih mendalami penyebab pasti dari kematian sosok jasad wanita tersebut. Namun dugaan sementara, korban tewas karena diduga dibunuh. Ahmad Supriyadi, Mojokerto, Jawa Timur.